Bagus nih, ini kita akan pelihara, nah kita akan buang yang ini sahabatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah admin bisa sharing kembali ke teman-teman semua Untuk perkembangan tanaman melon kinasi F1 dari Tunas Agro Sahabat Tani, di dalam budidaya melon itu hampir mirip dengan budidaya timun suri Artinya kita harus tentukan di usia 15 hari setelah tanam Atau ini 8 hari setelah tanam Itu kita harus tentukan untuk tunas airnya atau untuk sulurnya pada tanaman melon ini Berapa sulur yang akan kita pelihara Pada beberapa video yang lalu admin sudah kasih bocoran ke teman-teman semua Untuk tanaman melon ini admin akan urus 3 sulur sahabat Tani ya Nah jadi kalau teman-teman pengen mengurus atau merawat 3 sulur Artinya Batang utama dan tunas air 2 sahabat Tani ya Jadi selain batang utama dan tunas air 2 dibuang ya Nah tapi proses pembuangan tunas airnya ini Untuk yang di batang utama ini Ini dihitung dari bawah sahabat Tani ya Ini kita rawat nih Ini kita rawat 1 Ini kita rawat 2 Nah ya ini kita buang Ini kan tunas air nih Ini kita buang dulu Nah yang ini juga kita buang Nah jadi kita akan merawat tunas air yang bagus Ini satu ya Ini satu Nah 2 ya sahabat Tani ya Nah itu Jadi kita akan rawat ini satu Ini satu ya Berarti daunnya sudah berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah sahabat Tani Untuk yang ke 6 ini Ini jangan dibuang dulu sahabat Tani ya 6, 7, 8, 9 ya 3 tunas air Di atas 6, 7, 8, 9 Itu jangan dibuang Karena disitu nanti akan ada bakal buah Dan itu yang harus kita pelihara Nah dari 3 bakal buah itu nanti Pada batang utama ini Ini nanti kita seleksi lagi Dari 3 buah itu Mana yang terbaik Maka itulah yang kita pelihara Satu buah sahabat Tani ya Dan insya Allah nanti akan Admin share juga cara Pemilihan buah dan lain-lainnya Nah sekarang kita cara Pembuangan Ini saja dulu ya sahabat Tani ya Pembuangan tunas air Dari sulur utama ini Yaitu tadi itu Satu yang di bawah Dua yang bagus Kita pelihara Tiga yang bagus Yang kita pelihara Keempat Kelima kita buang ya Empat lima kita buang Nah 6, 7, 8 Kesini ya Dan 9 Ini tetap kita biarkan Karena Di 3 cabang itu Nanti akan ada Buah sahabatan ya Nah ini untuk yang Kita rawat 3 sulur ya Nah nantinya kan Admin ini nanti akan Dari sini Kita buahkan satu Dari sini kita buahkan satu Dari sana Dari tunas air yang itu Juga kita akan buahkan satu Sahabatan ya Jadi satu pohon ini Buah 3 insya Allah Tapi kita buahkan dulu 9 sahabatan ya Nanti Ketika usia 25 hari ke atas Kita akan sortir lagi Menjadi 3 buah ya Dari sini 3 Kita sisakan satu Dari sini 3 Kita sisakan satu Dari sana 3 Kita sisakan satu juga Nah untuk pembuangan Dari tunas air yang ini Ini kan tunas air Sahabatan ya Nanti ini akan keluar Tunas air lagi Ini akan panjang Kesini sahabatan ya Akan naik Lalu nanti 1 2 Terus ke atas Sampai ke 5 Itu dibuang Untuk tunas air Yang akan muncul nanti Lalu ke 6 Ke 7 Ke 8 Nanti di Pelihara Sahabatan ya Supaya kita akan Mendapatkan buah yang bagus Dari tunas air ini Ini ada Satu Yang agak bagus Ini juga 2 Yang agak bagus Sahabatan ya Nah nanti Tunas air yang disini Ini kan 1 2 3 4 Nah yang 4 ini Kita buang Sahabatan ya Tunas air yang ini Kita buang ya Ke 4 Nah ini Yang ke 5 Nah yang ke 6 ini nanti Ini yang di Pelihara 6 7 Ya sahabatan ya 8 Nah kesini Nah kalau mau merawat 1 Itu dibuang semua Tunas airnya Lalu kita Rawat Ini sahabatan ya Rawat yang seluruhnya Yang 1 ini Kita rawat Sama seperti tadi Kita buang semua Tunas air dari bawah 1 2 3 4 5 Ini kita buang semua Tunas airnya Lalu ke 6 Ke 7 Ke 8 9 Kita biarkan Sahabatan ya Ini Banyak sekali Tunas airnya Sahabatan ya Ini 1 2 3 4 Nah ini udah ada 4 Sahabatan nih Nah ini pasti nih Ini udah pasti bagus nih Ini kita akan Pelihara Nah kita akan Buang yang ini Sahabatan ya Nah kita akan Buang yang ini Lalu kita akan Pelihara ini 1 Dan ini 1 Nah untuk yang ini Tunas air yang ini Kita buang saja Sahabatan nih Nah berarti nanti Kita akan pelihara 1 sulur 2 sulur 3 sulur Sahabatan ya Nah sekarang Untuk yang ini Sahabatan ya Admin ingatkan lagi Kalau teman-teman Pengen Membuahkan 1 buah Dari buah melon Itu hanya Rawat Yang ini saja Yang satu ini Yang tiga ini Dibuang Tapi Kalau teman-teman Pengen merawat 2 sulur Ini 1 Dibiarkan Ini 1 dibiarkan Ini yang dipotong Sahabatan ya Bisa menggunakan gunting Atau Menggunakan pisau Batang utama Malah yang kita potong Sekarang Sahabatan ya Nah nanti kita Akan Tunggu 2 tunas air ini Yang akan kita Pelihara Tapi Kalau untuk Pengen merawat 2 Berarti Dari 3 tunas air ini Kita Pilih salah satu Yang bagus Yang paling bagus Maka sedang itu Kita buang Nah karena Admin ini akan Memelihara 2 tunas air Maka Admin hanya Membuang yang Terkecil dari 3 tunas air ini Ya Admin pilih ini Yang kira-kira Kurang bagus Yang akan Admin buang Nah Jadi Yang akan kita Pelihara Ini 1 2 Ya Nah nanti Ini kan 3 4 5 Nah ini Kalau ada Nanti kita Buang lagi Nanti yang Ke 6 Ini baru Kita Biarkan Sahabatannya Yang diatasnya 6 7 8 Keatas Sahabat tadi Itu yang akan Kita biarkan Nah nanti Di Daun 9 10 11 12 Nanti Di Wihil lagi Sahabatannya Insya Allah Nanti akan ada Video susulan Nah ini juga Sahabatannya Ini banyak Tunas airnya Kita akan Wihil Nah ini 1 Kita buang Nah dari sini Muncul lagi Tunas air Sahabatannya Nah Kita akan Rawat Ini saja Menurut Admin yang Bagus Ini 1 Ini 1 Sahabatannya 2 Nah berarti Ini kita buang Di sini Nah Ini daun 1 2 3 4 5 Nah berarti Yang ini Nanti kalau muncul Ini akan Dibuang Tapi kalau Untuk yang ini Ini kita Pelihara 6 7 8 Ya Itu yang Akan kita Pelihara Dan nanti Akan kita Pilih Dari 3 Itu Mana yang Buahnya Paling Bagus Sahabatannya Nanti kita Buang Lagi Untuk Buahnya Sahabatannya Tapi itu Di tahap Selanjutnya Sekarang Kita tahap Perwiwilan Saja Seperti ini Tadi kesimpulannya Kalau mau Rawat 2 Tunas Berarti Ini yang Dibuang Cabang utama Yang dibuang Disini Tapi kalau Mau merawat Satu Berarti semua Tunas air Dibuang Kecuali di Daun 6 7 8 3 Tunas air Daun 6 7 8 Jangan Dibuang Karena itu Yang kita Buahkan Nah Kalau Mau merawat 3 Ini contohnya Jadi Satu seluruh utama Kita Biarkan Kita pelihara Lalu kita Merawat Tunas air Tunas air Tunas airnya itu Kita buang Tetap sama Hitungannya Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Nanti dari sini Tunas airnya Akan dibuang Kemudian Yang ke enam 7 8 Itu yang akan Dibiarkan Tunas airnya Karena Tunas air yang ke enam Ketujuh Kedelapan Itu yang akan Menghasilkan buah Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Ini Untuk Tanaman Melon Kinasi F1 Dari Tunas Agro Alhamdulillah Sahabat Tani Sudah seperti ini Sekarang Perkembangannya Ini usianya 8 hari Setelah tanam Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau